Intro Adilson Meringa Bicara Harapannya Untuk Arema di Laga 1 2022-2023 Adilson Meringa Bicara Harapannya Untuk Arema FC Di Laga 1 2022-2023 Yang Akan Segera Digelar Keeper Arema FC Untuk Menginginkan Gelar Juara Di Akhir Musim Menurut Kabar Yang Beredar Elkamara Menerima Penghargaan Yang Luar Biasa Dari Juragan 99 Sejak Bergabung Dengan Squad Singoedan Musim 2021-2022 Lalu Akhirnya Meringa Bisa Mengangkat Trophy Juara Pertamanya Pemain Asal Brazil Itu Membawa Arema Menjuarai Piala Presiden 2022 Setidaknya Gelar Juara Itu Bisa Dijadikan Modal Untuk Mengarungi Kompetisi Sesungguhnya Meringa Sudah Bertekad Mulat Membawa Arema FC Menjadi Juara Liga 1 2022-2023 Saya Akan Melakukan Yang Terbaik Untuk Arema Saya Berharap Kami Bisa Berada Di Puncak Klasmin Di Akhir Kompetisi Kata Meringa Arema Arema Di Liga 1 2022-2023 Harus Selalu Fokus Adil Son Meringa Menengkapkan Kunci Agar Arema Bisa Menjuarai Liga 1 2022-2023 Saya Akan Melakukan Yang Terbaik Untuk Arema Saya Berharap Kami Bisa Berada Di Puncak Klasmin Di Akhir Kompetisi Kata Meringa Adil Son Meringa Menengkapkan Kunci Agar Arema FC Bisa Menjuarai Liga 1 2022-2023 Kunci Utama Menjadi Pemenang Adalah Salah Fokus Di Setiap Pertandingan Ada 17 Tim Pesaing Yang Harus Dilakukan Arema Ini Jika Ingin Menjadi Juara Akan Ada Total 34 Pekan Yang Harus Dijalani Squad Siwa Edan Sepanjang Gelaran Liga 1 2022-2023 Sekarang Ini Kami Fokus Untuk Liga 1 Harus Fokus Di Setiap Pertandingan Terhadap Demi Setiap Kita Selesaikan Dan Semoga Arema Juara Tegasnya